Halo akuarius Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria Di Kim Hoki Tarot Kali ini Saya akan membacakan kejutan Spesial untukmu Di bulan April ini Kira-kira Kejutannya seperti apa ya Kita shuffle dulu ya Namun ini adalah general reading Jadi bisa resonate Bisa aja enggak Sama sekali tolong disesuaikan Karena ini Dan ini tidak terpaksa Bisa laki-laki Bisa perempuan Yang mengalami hal ini Dan jangan dipaksakan Untuk semuanya resonate kamu ya Karena ini adalah Pembacaan umum General reading Silahkan konsultasi pribadi Kalau ingin resonate di kamu doang Ya cek energi kalian secara langsung Melalui konsultasi pribadi Nah ada nomor saya itu Nomor whatsapp Yang sudah saya tampilkan di video itu Di video ini 0852-43062660 Masalah si pribadi apapun Adalah tanggung jawab kami Untuk membantu kalian Dalam memberi pencerahan Supaya kalian itu Misalnya mendapatkan solusi Seperti itu ya Jadi kamu yang sedang buntu Dalam hal rumah tangga Ada percintaan Keuangan Karir Atau ada Mungkin kemandikan Masalah karir Masalah bisnis Masalah keuangan Masalah pertemanan Masalah percintaan Masalah cinta segitiga Atau Yang terkait dengan Energi-energi Mistis Magic Silahkan cek Kalau kalian merasa Hidup kalian itu sering Apa ya Mendapatkan kesialan Atau Kalau masalah cinta itu Kamu bucin banget Sirengkan dia Pengkhianat Kamu sulit move on Atau dalam kesehatan Kamu di Dalam ilmu medis Udah gak bisa Di Deteksi lagi Coba cek energi Siapa tau kamu Terkena magic Ya Mungkin kamu ada Konflik sama teman Tetangga Orang masa lalu Silahkan cek energi Kamu ya Siapa tau saya bisa Membantu memberikan solusi Oke Ambil salah satu kartu Six of swore Let go Of control issue Magical gateway Nah tuh kan The swore magical gateway Twin flames Wah yin dan yang Oke Mari kita bacakan Tentang energi kamu Untuk Aquarius ya Mungkin kamu sulit move on Silahkan Di konteks Supaya kita cek energi Kamu Apa yang Terjadi Kenapa kamu sulit move on Atau Ada masalah-masalah Yang membuat Kamu galau Apa sih Coba di cek energinya Oke Aquarius Saya lihat disini Kejutan spesial Untuk kamu Pertama Kamu Akhirnya Bisa Move on Dari masa lalu Ya Atau Kamu bisa Berpindah Dari Kehidupan Yang Negatif Gitu ya Toxic Kehidupan Yang Positif Yang Lebih Baik Gitu Ya Jadi Kamu Sudah Mendapatkan Kamu akan Mendapatkan Jalan keluar Gitu Ada Mungkin Bantuan Semesta Yang Memberikan Kamu Satu Sinar Cahaya Yang Membuat Kamu Mata Hati Kamu Terbuka Gitu Gitu Kayak Hanya Kamu bisa Melihat Dengan Jelas Siapa Orang Yang Baik Siapa Yang Tidak Baik Sama Kamu Sebenarnya Gitu Kamu Bisa Melihat Dengan Jelas Apa Masalah Kamu Sepenyebab Dari Problem Yang Kamu Hadapi Itu Apa Gitu Dan Siapa Gitu Yang Menyebabkan Itu Saya Lihat Beberapa Kalian Ini Mungkin Ada Masalah Keluarga Atau Pertemanan Atau Ya Gimana Gitu Ya Yang Tidak Menyukai Hubungan Kamu Dengan Seseorang Atau Pekerjaan Kamu Bisnis Kamu Mereka Sering Menggosipkan Kamu Dari Belakang Dan Ya Kamu Berada Di Lingkungan Toxic Ya Di Situasi Toxic Ini Mengganggu Sekali Kehidupan Keluarga Kamu Kehidupan Pribadi Kamu Tapi Akhirnya Kamu Mendapatkan Jalan Keluar Ya Kamu Mendapatkan Jalan Keluar Oleh Semesta Diberikan Kamu Sebuah Petunjuk Sehingga Kamu Bisa Keluar Dari Sana Jadi Segala Yang Toxic Toxic Itu Di Akhiri Itu Ya Jadi Kamu Sudah Apa Ya Berani Mengabaikan Orang Orang Yang Tadinya Ngusik Banget Hidup Kamu Sudah Kamu Abaikan Karena Kamu Sudah Mau Fokus Ke Diri Kamu Dan Kehidupan Kamu Kedepan Gitu Kamu Sudah Nggak Mau Ter Kontaminasi Dengan Orang Orang Yang Nggak Bermanfaat Lagi Yang Menghancurkan Yang Memandekan Yang Membuntukkan Kamu Fokus Kepada Hal-hal Yang Inspiratif Saja Ya Nah Akhirnya Kamu Menemukan Jalan Keluar Dan Saya Lihat Disini Kalau Dalam Percintaan Kamu Menemukan Orang Yang Seseorang Yang Merupakan Twin Flame Kamu Jadi Kalaupun Dia Sudah Menjadi Pasangan Kamu Saya Lihat Mungkin Ini Adalah Hubungan Twin Flame Cuman Memang Ada Ujian Ujian Tertentu Gitu Yang Membuat Kalian Itu Punya Batas Tapi Akhirnya Kalian Sama-sama Sadar Bahwa Kalian Sama-sama Saling Menyayangi Satu Sama Lain Jadi Kalian Saling Menerima Karena Hubungan Kamu Dengan Seseorang Ini Semakin Balance Ya Ada Kerjasama Antara Kamu Dengan Pasangan Kamu Yang Baik Gitu Pertemuan Yang Baik Ya Akhirnya Dia Kompak Sama Kamu Gitu Ya Oke Gitu Jadi Kamu Untuk Hal-hal Yang Negatif Yang Mengganggu Pikiran Kamu Sudah Kamu Apaikan Kamu Lebih Fokus Ke Hal-hal Yang Ringan Jadi Yang Memajukan Diri Saya Jadi Gitu Jadi Disini Energi Kamu Semakin Ringan Ringan Dan Semakin Bercahaya Sehingga Pasangan Kamupun Semakin Senang Gitu Semakin Nyambung Dengan Kamu Ada Kebahagiaan Yang Akan Kamu Raih Disini Ya Kalau Dalam hal Keuangan Karir Dan Keuangan Disini Ada Perpindahan Situasi Yang Kemarin Mungkin Kamu Bekerja Di Satu Bidang Yang Tidak Kamu Apa Ya Mungkin Kurang Sesuai Bakat Ya Akhirnya Kamu Keluar Gitu Untuk Atau Kamu Memang Dipertemukan Dengan Yang Yang Sesuai Bakat Kamu Dimana Disana Kamu Menemukan Orang Orang Yang Bisa Bekerja Sama Dan Orang Orang Yang Inspiratif Orang Orang Yang Mengembangkan Diri Kamu Gitu Karena Kadang Kita Kerja Satu Tempat Gitu Ada Ada Yang Sirik Ada Yang Gak Suka Dengan Kemajuan Kita Itu Membuat Kita Bingung Kita Gak Bisa Menemukan Jati Diri Kita Kita Buntuk Karena Apapun Yang Kita Lakukan Baik Selalu Aja Diusahakan Supaya Tidak Baik Gitu Apalagi Ada Kompetisi Kompetisi Negatif Gitu Persaingan Persaingan Yang Negatif Padahal Setelah Di diri Kamu Ini Gak Ada Pikiran Seperti Itu Tapi Ada Yang Memperhatikan Kamu Tidak Mau Mengakui Kelebihan Kelebihan Kamu Sulit Lebih Baik Kamu Keluar Cuman Karena Kebutuhan Karena Memang Gak Bisa Belum Bisa Kamu Tetap Bersabar Kamu Cukup Sabar Makanya Semesta Melihat Kesabaran Kamu Sudah Cukup Dan Diberikannya Jalan Keluar Supaya Kamu Bisa Lepas Dari Sini Walaupun Jikalau Ini Adalah Sebuah Instansi Ya Kamu Bekerja Sebagai PNS Ya Kamu Diberikan Jalan Keluar Secara Gini Di Pola Pikir Kamu Bawa Kamu Udah Gak Mau Respect Lagi Dengan Hal-hal Negatif Intinya Kamu Tetap Fokus Di Pekerjaan Kamu Aja Gitu Dan Kamu Menyibukkan Diri Kamu Untuk Hal-hal Yang Bermanfaat Atau Mengembangkan Diri 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 Kamu Mengembangkan Bisnis Pribadi Daripada Memikirkan Orang-orang Toxic Tadi Yang Jadi Kamu Biarkan Kamu Udah Tahu Kamu Akan Tahu Siapa Siapa Yang Gak Suka Sama Kamu Di Lingkup Kerja Kamu Itu Tapi Kamu Nah Disitu Setelah Kamu Tahu Kamu Cuekin Udah Gak Masuk Hati Dan Pikiran Kamu Lagi Jadi Seperti Kata Susi Sambo Cukup Tahu Aja Gitu Kamu Gak Ngobris Lebih Lagi Gitu Udah Cukuplah Biarin Aja Biarkan Mereka Berisik Situ Saya Diam Diam Fokus Kemajuan Karir Kuh Gitu Gitu Ya Apalagi Kamu Adalah Seorang Bisnis Lebih Lagi Tuh Gak Peduli Sama Orang Orang Yang Mau Bicarakan Kamu Atau Penghubung Tintang Kamu Menjatuhkan Kamu Udah Kamu Udah Makan Asam Asin Asin Garam Gitu Dari Orang Orang Toxic Jadi Sudah Cukuplah Bekal Kamu Untuk Keluar Dari Situ Secara Pemikiran Karena Walaupun Kita Pindah Kemana Pun Kalau Kita Masih Stay Dengan Pikiran Lama Pikiran Masih Terganggu Merasa Terganggu Dengan Orang Orang Yang Ingin Menjatuhkan Kita Itu Maka Kita Tidak Akan Berkembang Karena Selalu Ada Ketakutan Tersendiri Jangan Jangan Nanti Mereka Gini 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 Gitu Tapi Kalau Kita Secara Pemikiran Sudah Move On Dan Lebih Sudah Fokuskan Untuk Sudah Putuskan Untuk Tidak Miris Pekal Negatif Maka Walaupun Mereka Bicara Sampai Apa Ya Di Depan Depan Kita Menyakiti Kita Nggak Pokoknya Itu Nggak Cuman Cukup Kita Lihat Aja Gitu Dengar Telinga Kiri Keluar Telinga Kanan Gitu Aja Atau Masuk Telinga Telinga Kanan Keluar Telinga Kiri Gitu Aja Nggak Sampai Ke hati Dan Pikiran Kamu Kamu Cuma Lihat Aja Diem Aja Bahkan Kamu Akan Ketawain Gitu Ya Karena level Kamu Berbeda Dengan Mereka Kamu Naik Level Ini Secara Pemikiran Kamu Lebih Berwawasan Dan Kamu Akan Dipertemukan Dengan Apa Ya Energi Baik Kamu Yaitu Yin Dan Yang Twin Flame Jadi Twin Flame Secara Energi Jadi Karena Kamu Sudah Memutuskan Hal Negatif Dari Pikiran Kamu Maka Terbukalah Jalan Untuk Kamu Bertemu Dengan Twin Flame Kehidupan Yaitu Pertama Jati Diri Kamu Kedua Kamu Sektif Orang Orang Baik Jika Ini Dalam Pekerjaan Maka Orang Orang Yang Bisa Bermitra Dengan Kamu Bekerja Sama Dengan Baik Orang Orang Yang Profesional Ya Dan Jika Ini Dalam Percintaan Ya Kamu Akan Bertemu Dengan Seseorang Yang Memang Akan Menjadi Apa Ya Teman Hidup Kamu Selamanya Gitu Ya Ya Dia Memahami Kamu Secara Utuh Bahkan Dia Yang Akan Men-support Kamu Untuk Keluar Dari Hal Negatif Ya Kamu Akan Menemukan Kesuksesan Kamu Bersama Twin Flame Kamu Bersama Energi Twin Flame Kamu Ya Energi Twin Flame Itu Seperti Kayak Bukan Cuman Sahabat Ya Kayak Sesuatu Yang Sesuai Gitu Mengikuti Kemauan Kita Kebutuhan Kita Sesuatu Yang Lengkap Dan Orang Orang Yang Menemukan Twin Flame Kehidupannya Itu Ya Itu Orang Orang Yang Beruntung Ya Karena Apa Karena Dia Sudah Memproteksi Dirinya Dari Hal-hal Negatif Gitu Udah Kebal Jadi Dia udah Nggak Fokus Kesitu Lagi Jadi Energinya Itu Positif Aja Yang Dia Fokuskan Adalah Hal-hal Yang Positif Jadi Yang Terjadi Adalah Yang Positif Untuk Dia Gitu Itu Yang Saya Bilang Twin Flame Kehidupan Jadi Bukan Hanya Tercijik Kepada Satu Orang Tetapi Alam Semesta Pun Menjadi Twin Flame Kamu Gitu Maksudnya Men Support Kamu Misalnya Kemarin Kamu Mungkin Masih Berbelok Ke Kiri Kiri Ini Dalam Artian Hal-hal Negatif Ya Pikiran Kamu Masih Belok Ke Kiri Sekarang Kamu Lebih Cenderung Belok Ke Kanan Makanya Kamu Selalu Menemukan Jalan Baik Dalam Kehidupan Kamu Nah Itulah Yang Membuat Twin Flame Kamu Ini Kamu Ketemu Dengan Magical Gateway Pintu Jalan Keluar Atas Kehidup Segala Problem Kesulitan Kehidupan Kamu Jadi Semesta Akhirnya Menjadi Tuntun Kamu Kamu Mungkin Meningkatkan Spiritual Kamu Sehingga Kamu Segala Sesuatu Dirahmati Dimudahkan Ya Jadi Bukan Kamu Berjalan Aja Tapi Kamu Kerja Juga Bekerja Keras Berusaha Untuk Menginyampingkan Hal-hal Yang Berbau Duniawi Sehingga Yang Mendatangimu Adalah Yang Kemarin Kamu Tergila-gila Mencari Tentang Mengharapkan Hal-hal Duniawi Sekarang Karena Dunia Itu Semakin Kita Kejar Semakin Lari Tetapi Kalau Kita Mencari Fokus Pada Yang Berbau Spiritual Maka Dunialah Yang Akan Berada Dalam Genggaman Kita Ini Yang Saya Maksud Dengan Duin Fren Kehidupan Jadi Tidak Hanya Manusia Yang Pasangan Yang Kamu Dapatin Itu Duin Fren Kamu Tetapi Secara Keseluruhan Ya Ketika Kamu Bisa Menggenggam Dunia Melihat Dunia Ini Kecil Karena Tingkat Spiritual Kamu Yang Semakin Besar Tinggi Ya Jadi Kamu Sudah Mengabaikan Hal-hal Yang Mengecewakan Secara Dunia itu Udah Kamu Kamu Lebih Berfikir Gini Apaan Sih Duniawi Gitu Ngapain Kecewa Sama Dunia Dan Seisinya Gitu Kalau Ternyata Pemiliknya Adalah Sang Maha Kuasa Yaitu Siapa Tuhan Yang Maha Esa Ngapain Aku harus Takut Ini Ngapain Aku Khawatir Ini Kalau Segalanya Milik Dia Tinggal Aku Minta Aja Kecu Kecuan Yang Paling Terdalam Itu Adalah Orang Orang Yang Kehilangan Apa Ya Fokus Spiritualnya Karena Apa Dia Kehilangan Berkepedulian Allah Gitu Ya Kalau Saya Sudah Bicara Begini Ada Yang Suka Protes Ini Meramal Apa Cerama Ini Bukan Cerama Namanya Namanya Juga Apa Ya Kita Kan Memotivasi Memberikan Jalan Keluar Memberikan Solusi Membaca Energi Jadi Apa Yang Kita Dapatin Itu Adalah Ilham Petunjuk Semesta Apapun Pekerjaan Kita Kalau Kita Hubungkan Dengan Tuhan Maka Kita Akan Mendapatkan Petunjuk Petunjuk Ya Jadi Ini Bukan Cerama Ya Kamu Mau Bekerja Dimanapun Kalau Kamu Sertakan Tuhan Dalam Pekerjaan Kamu Itu Pasti Kamu Aman Ya Jadi Saya Bekerja Apalagi Kita Ini Kan Dalam Bidang Spiritual Pastinya Orang Tarot Trader Itu Mereka Cenderung Lebih Dekat Dengan Spiritual Peningkatan Spiritual Jadi Ini Bukan Ramalan Doang Ya Tetapi Ini Inspiratif Motivasi Kita Menyalurkan Apa Yang Kita Dapatkan Dari Semesta Ke Kalian Maka Kita Harus Menangkap Hal-hal Positif Untuk Salurkan Kalian Untuk Bermanfaat Untuk Kalian Ya Itu Ya Kalau Cuman Fokus Di Kartu Berarti Dunia Kita Dapat Petunjuk Dari Mana Pasti Dari Alam Semesta Pasti Dari Tuhan Itu Makanya Kita Bisa Berpikir Sehingga Kita Bisa Menarik Energi Kalian Dan Bisa Membacakan Sesuai Dengan Yang Digambarkan Oleh Kartu Kartu Ini Dan Apapun Kita Bicarakan Disini Adalah Petunjuk Dari Supaya Membuka Pikiran Orang Yang Sedang Buntu Jadi Kesuksesan Itu Kejutan Spesial Yang kamu Dapatkan Adalah Kemandekan Kemandekan Stagnansi Hal-hal Negatif Yang Membelenggu Diri Kamu Kemarin Akan Kamu Akan Keluar Dari Situ Dan Yang Kamu Dapatkan Adalah Hal-hal Yang Hadiah Atas Pola Pikir Positif Kamu Pola Pikir Baru Kamu Dapatkan Cahaya Betunjuk Kalau Kamu Mengikutinya Dan Mengabaikan Hal-hal Negatif Maka Kamu Menemukan Twin Flame Kehidupan Kamu Jalan Keluar Keringanan Gitu Ya Tentunya Berhubungan Dengan Spiritual Ya Apa Si Yang Kamu Cari Ini Ya Kita Sebagai Umat Yang Beragama Tidak Tidak Leput Dari Ya Keyakinan Kita Kepada Yang Maha Kuasa Hanya Dialah Pemilik Seluruh Alam Semesta Dan Segala Isinya Maka Kita Harus Tingkatkan Kedekatan Kita Dengannya Gimana Dan Kita Dengannya Maka Kita Mendapatkan Apapun Yang Kita Mau Minta Laki Padanya Oke Jadi Ada Kalau Suara Rezeki Saya Lihat Rezeki Kamu Ini Memang Adalah Pembuka Jalan Kamu Untuk Lebih Sukses Lagi Ya Akan Ada Uang Kaget Gitu Ada Bonus Yang Kamu Dapatkan Ya Ada Apa Ya Kalau Kamu Ada Kelancaran Bisnis Ya Cuan Cuan Gitu Kamu Dapatkan Disini Ya Untuk Kamu Yang Mungkin Merasa Masih Mandek Masih Membutuhkan Pencerahan Secara Personal Gitu Pribadi Silahkan Konteks E Siapa Tahu Kita Bisa Membongkar Apa Problem Kamu Kenapa Kamu Masih Ngerasa Terusik Dengan Energi Negatif Kenapa Kamu Saya Lihat Disini Berapa Dari Kalian Pengen Sekali Keluar Dari Energi Negatif Itu Atau Koneksi Negatif Yang Tidak Bisa Membuat Kamu Fokus Atau Apa Membuat Kamu Selalu Netting Negatif Ticking Selalu Terusik Terganggu Ya Oleh Orang Orang Toksik Ada Yang Menusik Hidup Kamu Kalau Kamu Pengen Keluar Silahkan Mungkin Kamu Butuh Bantuan Silahkan Konsultasikan Yang saya Oke Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Aku Warius Adios